Jadi saya udah ngerasain bahwa kulit jadi jauh lebih lembab, lebih kerasa tekstur jadi lebih oke walaupun memang belum signifikan kerasanya apalagi untuk di kulit saya yang gampang mengerawatan Jadi, hai mams, saya Melly kali ini saya mau nge-review sebuah produk toner essence dari Ben Wardah ini adalah yang variannya Renew You nah produk yang satu ini memang diformulasikan untuk kamu nih mams yang udah mulai concern terhadap tanda-tanda penuaan dan pengen kulitnya jadi lebih terlihat awet muda dan ini adalah produk toner essence-nya jadi Wardah untuk yang varian Renew You ini udah melakukan repackaging dan juga reformulasi jadi memang ada banyak banget kandungan-kandungan yang memang baru dan juga lebih oke untuk menutrisi kulit kemudian juga dari packaging ini juga berubah ya dan apa sih yang menarik dari produk essence tonernya Wardah Renew You ini jadi produk ini memiliki kandungan 2% peptide solution kemudian ada 1% beta-glucan, ada vegan squalene, dan juga baku ciol nah untuk baku ciol sendiri pastinya mams udah sering banget dengar karena baku ciol ini memiliki hasil yang sama seperti retinol tapi dengan minim iritasi jadi tentunya kalau misalkan bahas retinol itu dia memang diformulasikan untuk mengatasi tanda-tanda penuaan dan untuk baku ciol sendiri ini udah ada di produk toner essence-nya Wardah jadi mungkin bagi mams yang pengen cobain produk retinol tapi kayaknya belum kuat kulitnya boleh banget cobain produk Renew You Tonernya dari Wardah ini karena dia memiliki baku ciol lalu produk ini memiliki manfaat untuk bisa menambah hidrasi kulit kemudian juga bisa mengatasi tekstur kulit serta bisa membuat kulit itu terasa jauh lebih plump, lebih kencang jadi oke banget sih untuk dipakai setiap hari nah kalau gitu sekarang saya mau tunjukin teksturnya seperti apa kalau ngeliat dari packagingnya ini keliatan banget bahwa dia punya tekstur yang cukup kental jadi memang agak sulit untuk dikeluarkan jadi harus agak dipencet sedikit teksturnya kayak gini lumayan agak kental ya karena memang ini toner sekaligus essence dan untuk aromanya dia menurut saya gak ada aroma yang terlalu gimana-gimana jadi masih oke sih untuk dipakai sehari-hari jadi mungkin bagi mams yang kurang suka skincare dengan ada aroma tersendiri ini masih aman banget dan kalau udah diaplikasikan kuajah ini walaupun teksturnya kental tapi sama sekali gak bikin plengket terus berminyak karena ini gampang banget untuk menyerapnya jadi jangan khawatir akan bikin kulit jadi kayak kerasa berminyak banget gitu lalu apa aja sih yang sudah saya rasakan selama saya menggunakan produk ini selama satu minggu jadi saya udah ngerasain bahwa kulit jadi jauh lebih lembab lebih kerasa tekstur jadi lebih oke walaupun memang belum signifikan kerasanya apalagi untuk di kulit saya yang gampang mengerawatan jadi suka kayak misalkan tiba-tiba udah enak teksturnya udah halus kayak muncul jerawat nanti balik lagi kayak gitu tapi untuk produk ini sendiri dia beneran bisa bikin kulit jadi terasa lebih lembab dan juga terhidrasi sih apalagi untuk kulit yang gampang dihidrasi kayak saya suka banget ada beberapa bagian di kulit wajah yang kayak kerasa kering jadi kalau misalkan pakai produk skincare memang suka cari banget sama produk-produk yang bisa menambah hidrasi kulit serta menjaga kelembapannya dan saya ngerasain bahwa produk ini bisa melembabkan secara lebih optimal sih dan bagi mams yang penasaran produk ini bisa digunakan oleh semua jenis kulit jadi mams gak perlu khawatir untuk mencoba produk ini lalu berapa sih harga Wardah Renew You Toner Essence ini jadi mams bisa mendapatkan produk ini dengan harga Rp92.000 untuk ukuran 50ml dan kalau ditanya apakah produk ini worth it atau enggak jawabannya worth it terutama untuk mams yang lagi cari produk essence yang ringan gampang menyerap dan sama sekali gak lengket di kulit dan pastinya bisa menghidrasi dan juga melembabkan kulit oke mams itu dia tadi review saya mengenai Wardah Toner Essence dari varian yang Renew You kalau gitu sekian dulu video dari saya kali ini jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe dan juga share video ini saya Melly sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.